hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya Andrian teknik Oke kali ini ada sebuah tutorial ini datangan mesin travel last ya kata yang lampunya lampu ini lampu saklar on-off power saklarnya menyala cuman kipas nggak mau menyala dan nggak bisa buat ngelas ya Coba kita lihat seperti apa kerusakan yang sebenarnya ya ini merek apa ini Blue Dolphin 110 ini inventor ya Oke kita cek seperti apa kerusakannya kita solokin dulu ya listrik ini seluruh kabel yang ke listrik kita solokin Oke kita lihat lampunya menyala ya ini ya lampu powernya menyala ya cuman kipas juga nggak menyala dia ngomotor lihat Coba kita lihat lampu indikatornya apakah nyala ke lampu indikator juga nggak menyala ini yang menyala cuman lampu saklarnya aja ya tapi posisi mesin last ini benar-benar mati ya mati total Coba kita bongkar ya kerusakannya seperti apa kita cek bareng-bareng kita tes oke sebelum ke tutorialnya yang baru menemukan channel saya Andrian teknik silahkan subscribe-nya ya karena subscribe itu gratis dan klik tombol lonceng jangan lupa supaya sahabat semuanya tahu saat aku upload video selanjutnya dan jangan lupa like comment di bawah ya dong terus channel saya supaya aku lebih semangat memberikan sebuah tutorial yang lebih bermanfaat lagi ya oke langsung saja ini aku cabut dan aku bongkar eh mesin travel last nya ya oke mantap ini mesinnya sudah aku bongkar ya mesinnya sudah aku bongkar dan kondisinya sudah servisan ini ya udah pernah servis dan dia sudah dikacun ya ini sudah dikacun kita cek dulu ya karena ini posisi apa eh posisinya mati total ya kita cek dulu apakah 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 kondisinya yang bermasalah dan apakah sebuah ada ini apa MOSFET di regulator apakah ini sudah dikacun ya sudah dikacun ya sudah dikacun ya sudah nggak original sudah nggak pakai regulator tapi dia pakai kondisinya kondisinya oke kita cek dulu bagian kondisinya ya siapa tahu ini kondisinya sudah rusak kita bongkar dulu kita bongkar dulu ini kondisinya oke kita bongkar kita bongkar bagian mesinnya semua ya oke kita coba bongkar ini banyak bautnya bautnya harus dilepaskan semua ya oke ini kondisinya sudah aku bongkar ya kita cek apakah ini MOSFETnya shot atau gimana ya karena apa posisinya mati total kita sediakan ini apa namanya kita sediakan tester digital ya ini aku pakai skala dioda atau baser ya kita lihat apakah shot ini untuk MOSFETnya ya ini untuk probe hitam aku taruh di bagian ini kita lihat apakah shot antara kaki yang kanan dan kiri oke enggak ya oke ternyata enggak shot oke oke untuk kakunya enggak shot ya ini untuk MOSFETnya jadi kalau kakunya rusak pasti yang rusak duluan ini ya bagian ini ya transistor ini ya oke untuk kakunya sementara aman kita cek elko elko utama ya yang supply tegangan utama ini yang ukuran 450 volt ini elko ini kita cek pakai esr ya kita cek pakai esr meter apakah jarumnya bisa bergerak atau diam ya kan coba kita cek ini aku menggunakan esr meter oke jadi kalau elko nya masih bagus jarum jarum esr nya bergerak ya seperti ini nah seperti ini ntar ini kurang fokus oke bisa bergerak seperti ini ya kita cek di antara kaki elko ya oke ini aku cek ternyata enggak mau bergerak sama sekali ya ya enggak mau bergerak sama sekali kemungkinan besar elko 450 volt nya keadaan sudah rusak dan apa namanya atau kering ya kapasitasnya sudah kering coba kita cek elko yang kecil ini elko nya sudah kering coba kita ganti ini elko kita ganti elko 1 dan gue ini elko kecil lihat elko nya sudah pada kering ini sebentar oke kita lepas dulu elko nya ini elko-elko nya kita lepas dulu oke ini elko nya sudah aku lepas ya ini ukuran 450 volt 22 micro ya coba kita cek setelah lepasan ya oke bentar ini lihat jerom jerom ESR nya apakah bergerak di tampilin nah sini ya apakah dia mau bergerak ternyata enggak ada pergerakan ya kalau elko yang normal di cek jerom ESR nya pasti bergerak ya ini enggak bergerak sama sekali oke coba kita ganti ya kita ganti ini ukurannya 450 volt 22 micro oke aku carikan dulu oke ini untuk penggantinya ya berhubung aku gak punya yang ukurannya sama ini stoknya sudah habis terpaksa aku pakai cabutan ini dari televisi yang penting voltasenya imbang ya sama ya ini 450 volt dan ini 400 volt gak masalah sih dan untuk micro nya ini lebih gede 100 micro dan ini hanya 22 micro oke coba kita cek dulu apakah masih bagus elko untuk penggantinya ya aku cek pakai ESR kalau masih bagus jarum ESR bergerak oke itu bergerak ya oke ini karena berhubung apa namanya kaki elko nya terlalu gede ya dibanding ini ini kan kecil ya kaki elko nya ini aku kasih kabel terus langsung aku tempel ini disini aja aku soldering ya oke langsung saja oke ini pemasangan elko nya sudah aku pasang ya dan tadi sudah sempet aku coba cuman cuman ganti elko nya hasilnya tetep nihil ya terus sementara ini kacung ternyata permasalahannya ada di kacung juga ya kacung nya sudah rusak ini nah ini dia tadi ini yang lama terus aku ganti yang baru ini ini kacung tiga kabel ya ini ternyata sudah rusak ini di bagian eh apa ini mosfet nya ya ini sudah rusak terus aku ganti ya ganti baru ini oke oke eh sebelum aku tes ya mudah mudahan berhasil karena tadi pengetesan pertama gak aku video karena hasilnya nihil ya percuma ya ini ganti elko tapi ya mau gak mau juga elko ini harus ganti karena elko nya sudah kering ini sudah gak bagus sudah rusak aku ganti dan setelah pergantian elko ternyata hasil masih nihil dan sekarang aku ganti ini kacung nya siapa tau ini kacung nya bener-bener sudah rusak aku ganti coba kita tes bareng-bareng ya mudah-mudahan yang tadinya cuman lampu saklar doang ini yang nyala terus lampu indikatornya yang di depan juga gak nyala pertama awal kita coba ya dan kipas pun gak berputar ya sekarang kita tes setelah pergantian gacun dan elko ini ya elko 400 volt nya oke langsung saja kita tes dulu hasilnya seperti apa oke sebentar ini lampu eh listriknya gak kuat ini ya listriknya gak kuat ya maaf tadi listriknya nyetrip karena kita posisi malem-malem ya tuh lihat jadi voltasenya gak memenuhi 220 volt nya itu berkurang ya karena ini karena ini apa yang kita tes ini sebuah mesin last ya sangat besar untuk tegangan di malam hari coba kita tes lagi oke gak nyetrip ya tadi angkat angkatan pertama nyetrip oke ini dia bentar nah kipasnya menyala terdengar ya nah dia menyala kipasnya tadi gak menyala sama sekali kita lihat lampu indikator yang depan ya apakah menyala indikator menyala kita coba matikan dulu lampunya dan lebih jelas teman-teman ya biar teman-teman lebih jelas oke tuh sudah menyala ya lampu indikatornya sudah menyala dan sekarang eh mesin lastnya sudah normal kembali ya setelah pergantian kacun dan elko eh elko 400 volt nya itu ini sengaja belum aku rapikan ya yang penting sudah normal dulu Alhamdulillah pergantian kacun ini kacunnya ternyata rusak ini ya pergantian kacun dan elko 400 volt eh gejala tadi tv eh maaf 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 gejala tadi mesin last ini mati total yang hidup cuman lampu ini aja ini lampu saklar ternyata sekarang sudah normal kembali dan kipasnya berputar itu nah itu ya tadi aku cek eh transistor IGPT dia masih bagus gak ada yang shot terus aku langsung ganti aja ini kacun sebenarnya ini kurang bagus ya di kacun ini lebih bagusnya pakai regulator yang aslinya karena mungkin eh apa toser pertama ini spare part nya gak ada mungkin ya jadi yang punya mungkin minta buru-buru cepet jadi ya mau gak mau harus di kacun oke kali ini tutorial berhasil cara memperbaiki mesin last yang mati total ya mati total hanya lampu saklar aja yang menyala oke mantap ya yang baru menemukan channel saya hantaran teknik silahkan didukung channel saya supaya lebih berkembang dan lebih semangat lagi untuk eh memberikan sebuah tutorial-tutorial selanjutnya ya tutorial-tutorial yang bermanfaat tentunya mudah-mudahan bisa membantu toser-toser yang lain yang khususnya yang masih pemula ya oke terima kasih jangan lupa like komen di bawah dan klik tombol loncengnya ya supaya gak ketinggalan terima kasih yang sudah menonton video saya aku ucapkan selamat malam selamat beristirahat selamat beristirahat ya oke terima kasih wahir ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa temen